Apa hebohnya diceritakanlah itu, konspirasi rusak MK, aduh lebay banget itu. Dibawa kepemimpinan rejim Jokowi, infrastruktur pemilu berantakan, hukum jadi berantakan. Dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Kami aktivis pro demokrasi yang telah bersusah payah dengan seluruh rakyat Indonesia yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini, di negeri tercinta ini tidak rela dengan kejadian seperti hari ini. Saya tahu betul itu siapa dari sembilan hakim itu kader partai politik. Dan selamat dia di situ karena didukung oleh partai politik. Dan aturan main yang cukup jelas untuk melangsirkan si Tengil Gibran bin Mulyono itu. Ini very very easy job, tidak sulit sama sekali. Babak baru Indonesia menuju negara maju. Sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi berhasil maksimalkan potensi Indonesia menjadi penghasil tembaga terbesar ketujuh di dunia dengan masifkan pembangunan smelter. Si Bapak Jokowi terima kasih. Terima kasih Bapak Jokowi terima kasih. Halo kawan-kawan ku, selamat datang kembali di Yudha Media. Tentunya masih bareng sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya nih kawan-kawan ku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info terbaru terupdate termenari KP hari ini yang cocok banget, yang bagus banget, yang seru banget untuk kita bahas bareng-bareng. Jadi kali ini tuh aku mau ngajakin kalian untuk ngebahas soal hukum di Indonesia yang kayaknya ini kok seperti banyak orang ya yang lagi menyudutkan ke satu pihak yaitu Pak Jokowi. Wah menarik nih, yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Apa hebohnya diceritakanlah itu, konspirasi rusak MK, aduh lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya Bang Karni, saya gak tahu Bang Karni kan wartawan hukum yang paling senior lah. Dalam konstruksi mahkamah konstitusi, tidak ada yang namanya conflict of interest. Karena dia mengadili norma. Kalau Gibran datang ke mahkamah konstitusi, sebagai Gibran. Saya Gibran Raka Buming Raka, datang ke mahkamah konstitusi, mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu conflict of interest? Yes, memperjuangkan hak kita atas konstitusi, bukan conflict of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang. Ini dihubungkan dengan Pak Anwar. Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini Pak, gak ada orang lebih lurus dari Anwar. Ini orang Bima. Anda cek rekodnya. Gak ada orang lurus lebih dia itu. Saya kalau ngomong sama Pak Anwar, ngomong ngalur nyidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos. Saya jamin moralnya dari sembilan hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi, jadi rusak moralnya. Ini menghakimi cinta namanya ini. Apa urusannya? Jadi menurut saya, ini akhirnya jadi tangis lah. Biasa itu. Dibuka sama Pak Jimli, bagus Pak Jimli dibuka. Ini orang, saya tahu betul tuh siapa dari sembilan hakim itu kader partai politik. Dan selamat dia disitu karena didukung oleh partai politik. Sudah mulai jelas lah, karena sudah disebut bahwa semua melanggar gitu kan. Oh ya, ini penjelasan dari Bung Fahri Hamzah ya. Bagaimana hukum yang ada di Indonesia itu akhir-akhir ini seringkali dituduhkan ya. Soal kerusakan hukum itu kepada Pak Jokowi. Semuanya aja gitu dituduhkan kepada Pak Jokowi. Kayaknya kalian juga sudah sering ya mendengarkan hal-hal semacam ini gitu. Tapi untuk kalian yang belum tahu nih, aku kasih salah satu video ya. Video itu menerangkan bagaimana hukum itu katanya rusak gara-gara Pak Jokowi. Saya singkat saja, demokrasi itu bukan hanya hak untuk memilih. Tapi demokrasi juga adalah hak untuk mendapatkan hidup yang lebih bermartabat. Demokrasi dan hukum adalah dua mata uang yang harus berjalan bersamaan. Apabila hukum dilanggar, maka dipastikan demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan sebaik yang kita harapkan. Negeri ini adalah negeri para pejuang. Kami di awal-awal reformasi sudah mendarmabaktikan bahwa demokrasi yang akan lahir setelah pas kepemimpinan otoritarian Orde Baru harus lebih baik. Nyatanya, di bawah kepemimpinan rejim Jokowi, infrastruktur pemilu berantakan, hukum jadi berantakan. Maka, dengan kesadaran itu, kami menyerahkan kuasa kepada Saudara Patra MZen, mantan Direktur Yael Bahai, untuk mengawal kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Jakarta Pusat, juga mengadukan persoalan ini kepada DKPP. Agar terang-menderang, demokrasi kita makin maju dan hukum kita makin ajak. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Seperti saya menambahkan dari kawan-kawan saya tadi, kita tidak rela, kita aktivis pro-demokrasi yang memperjuangkan kondisi hari ini seperti ini. Sewaktu zaman-swaktu dulu kita ditindas, rakyat Indonesia ditindas, rakyat Indonesia tidak mendapatkan hak-hak demokrasinya. Kita berjuang dengan mati-matian, bukan hanya keringat, air mata, darah, bahkan masih banyak nyawa kawan-kawan kita yang hilang dan yang belum kembali saat ini. Demi untuk memperjuangkan demokrasi. Demokrasi, konsolidasi demokrasi hampir selesai. Tetapi ditarik lagi mundur ke belakang. Kita bangsa ini harus berjuang lagi untuk mendapatkan apa yang sudah lama kita perjuangkan pada zaman dulu. Oleh karena itu, kami aktivis pro-demokrasi yang telah bersusah payah dengan seluruh rakyat Indonesia, memperjuangkan demokrasi di Indonesia ini, di negeri tercinta ini, tidak rela dengan kejadian seperti hari ini. Tuh kan, sudah mendengarkan bagaimana orang-orang itu katanya nih, katanya Pak Jokowi itu merusak hukum di Indonesia. Padahal kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan Bung Fahri tadi, itu kan lembaganya sudah beda dengan Pak Jokowi ya. Lembaganya yudikatif. Kenapa kok lagi-lagi yang disalahkan itu Pak Jokowi? Padahal di dalam sana nih ya, di dalam sana tuh ada loh orang-orang yang juga dikendalikan oleh partai gitu loh. Kenapa kok di sini Pak Jokowi nih ya dikambing hitam kan gitu? Apakah ini memang momen yang pas untuk mengkambing hitamkan Pak Jokowi dari segala sisi? Mentang-mentang Pak Jokowi akan sebentar lagi lengser. Kayaknya orang-orang tuh emang seenggak suka itu ya, kalau melihat Pak Jokowi itu berakhir dengan mulus gitu. Makanya dikasih gerunjalan-gerunjalan nih di akhir jabatannya Pak Jokowi. Nah si Teris Paribus, other things being equal, kalau tidak ada gempa politik susulan, setelah gempa dasyat akun Fufu Fafa itu, setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak kondisio sine qua non harus diseret ke meja hijau. Nah saudara-saudara ku, Prabowo Gibran memang harus dilantik per 20 tober nanti, tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Nah jika harus ada wakil presiden yang baru, MPR RI sudah tahu bagaimana caranya. Tinggal lihat undang-undang dasar dan aturan main yang cukup jelas untuk melengsarkan si Tengil Gibran bin Mulyono itu. Ini very-very easy job, tidak sulit sama sekali. Kalau tadi kita bicara soal hukum yang katanya dirusak oleh Pak Jokowi ya, sekarang ini Pak Bah, Pak Bah, Mbah Min Rais ya, itu mengatakan kalau Pak Jokowi itu sudah, keluarganya Pak Jokowi sudah tidak lagi berguna katanya. Ini orang-orang tuh ada aja gitu ya, dramanya di akhir jabatannya Pak Jokowi. Emang kayaknya benar-benar gak suka itu kalau Pak Jokowi itu berakhir dengan mulus kayak gitu ya. Ngomong-ngomong soal apa yang dikatakan Bah, Mbah Min, kalau Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi berguna. Emang benar kayak gitu. Terus, video ini gimana dong maksudnya? Babak baru Indonesia menuju negara maju. Sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi berhasil maksimalkan potensi Indonesia menjadi penghasil tembaga terbesar ketujuh di dunia dengan masifkan pembangunan smelter. Pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan biji tembaga ini dapat meningkatkan pendapatan negara yang sangat signifikan. Salah satunya yakni, pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, yang diproyeksikan menjadi salah satu smelter tembaga terbesar di dunia dengan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Dengan adanya smelter, Indonesia tidak hanya akan mengekspor biji mentah tetapi juga produk olahan tembaga yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat industri dalam negeri, termasuk sektor manufaktur yang membutuhkan tembaga untuk berbagai produk elektronik, kendaraan listrik, dan infrastruktur. Semoga, melalui pembangunan smelter ini tidak hanya menjadi jalan bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi tambangnya secara optimal, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi menuju status negara maju. Tuh, apakah itu contoh dari Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak berguna, Mbak Amin Rais? Di akhir jabatannya aja loh, Pak Jokowi masih mencatat prestasi-prestasi itu. Baru aja kemarin Pak Jokowi meresmikan smelter ya kan? Terus habis ini, ini ada nih. Indonesia masuk ke dalam tujuh besar. Tujuh besar di dunia sebagai penghasil tembaga terbesar. Ayo, apakah hal-hal semacam ini nih yang dimaksud oleh Mbak Amin Rais sebagai orang yang tidak berguna lagi untuk Indonesia? Konteks berguna buat Mbak Amin Rais itu yang kayak gimana dong? Yang kalau Mbak Amin Rais itu berhasil gitu, berhasil menembangkan Pak Jokowi kayak gitu. Keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik, itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita, nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Si Bapak Jokowi, terima kasih. Bapak Jokowi, terima kasih. Senang melihat Bapak yang asli. Selama ini lihat Bapak lewat TV, sekarang bisa lihat yang asli sama Bapak. Terima kasih sudah datang di Pasar Mawar, mengunjungi rakyat-rakyat kecil. Saya bersyukur lihat bersama Bapak langsung. Tadi ngecek di Pasar Mawar, di Pontianak, untuk harga-harga saya kira baik, stabil, dan justru ada barang-barang yang turun. Misalnya kayak bawang merah, yang biasanya di atas 30, tadi sudah turun, menjadi Rp26.000. Hal inilah bukti kalau Pak Jokowi itu sangat berguna untuk bangsa Indonesia. Kalau misalkan memang benar, Pak Jokowi itu tidak berguna untuk bangsa Indonesia, nggak mungkin di akhir jabatannya saat ini, menjelang purna tugasnya tinggal satu bulan kurang. Masih disambut antusias, bahkan masyarakat sampai yel-yel. Tadi yel-yel penyanyi jatuhnya ya. Terima kasih Bapak Jokowi kayak tadi. Berarti kan itu salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat untuk Pak Jokowi juga. Dan ada juga masyarakat yang mengajak kita semuanya untuk memberikan ucapan terima kasih melalui hashtag. Hashtag terima kasih Jokowi. Nah, jadinya bingung kan kalau ulangi. Nah, kalau udah melihat kayak gini, kan jadi bingung gitu loh. Maksudnya Mbak Hamin Rais, Pak Jokowi sudah tidak berguna lagi tuh yang kayak gimana. Kayaknya Mbak Hamin Rais sudah benar-benar waktunya pensiun sih menurutku ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kawan-kawanku, coba dong tulis di kolom komentar. Dan kawan-kawanku semuanya, sepertinya menarik sekali video kita hari ini ya. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja. Besok kita pasti ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup-Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.